selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati cara bacanya, supaya biar pede gitu loh, gak salah ucap gitu, tapi gak masalah kalau salah ucap juga kalau mau pede, ya gak masalah kalau apa-apa yang penting pede, itu nomor satu, oke baru grammar, ada morphology sama sinteks, apa itu morphology ya, forms and formation of words ya, pembentukan kata nanti misalnya kata create itu kata kerja mencipta dari kata create ya, Tuhan menciptakan langit dan bumi dalam waktu 7 hari dari kata create, kita bisa ubah jadi kata pendaknya apa? jadi creator God is our creator God is our creator ya, jadi Tuhan itu pencipta alam semesta adalah pencipta kita jadi kata create, jadi creator bisa lagi kita bikin creation ciptaan ya, we are he is creation kita adalah penciptaannya bisa lagi kita bikin dari kata 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 jadi kata bener namanya creature ya, makhluk makhluk ya, the night creature ya, they call nocturnal nocturnal jadi kalau makhluk yang cari makan malam hari itu namanya nocturnal tuh jadi dari satu kata create kita sudah dapat tiga kata baru tiga kata pendak dari kata create kita dapat creator kita dapat creation kita dapat creator bisa gak kita kita ubah jadi kata yang lainnya bisa kita ubah jadi kata sifat creative ya John is a creative person John is a creative painter ah, creative ya ya kan bisa gak jadi headwork? bisa headwork itu paling enak dari kata editing tidak tambah jadi headwork menurut keperangan cara ya John painted his painting creatively kreatif kasih lead creatively ya sudah beberapa kata dari kata create kita tambah creation kita tambah culture kita tambah kita tambah creature kita tambah kreatif kita tambah creativity dari satu kita lima inilah information pembentukan ini cara cepat belajar bahasa inggris oke baliklah ya semangat saya sudah kebanyakan glory baru kita use penggunaan penggunaannya untuk sosial ya yang ngobrol sama temen chatting whatsapp ya buat kemampuan bahasa inggris atau kognitive itu kalau kita mau akademis ya kita mau TOEFL IELTS sekarang ngomong-ngomong katanya SMA juga sudah mulai kita setelah TOEFL congratulations ya nanti bahasa inggris riba-riba musik hitung kancing oke jadi dia struktur dalam bahasa inggris bahasa apapun ya bahasa inggris juga bahasa itu sudah jadi baju ya kalau dipilih lagi dibagi dua penggunaan sama strukturnya penggunaan buat sosial atau buat kognitive akademis sepur ada tiga sistem kata bahasa grammar atau semantik ya semantik itu vocabulary ya vocabulary diskursus atau kamu sistemnya belajarin bunyinya ya cara mengucapkannya pronunciation ya baru grammar ya penggunaan sama sinteks structure and ordering arrangement jadi sejujurnya kalau kamu bikin kalimat apa sejujurnya dulu ya misalnya yang paling gampang dalam bahasa Indonesia kamu transfer saja dalam bahasa inggris ya contoh ya saya bahagia ya ya kalau kita transfer itu langsung tadi kan dalam bahasa inggris I happy tapi jangan lupa dalam bahasa inggris kemarin kita sudah bahas di kelas minggu kemarin ya kelas kelas minggu kemarin pastinya bahas tentang verbal sama nominal nah itu dan hilang semua ada kalimat dalam bahasa inggris harus ada kata kerjanya iya kata kerjanya apa nominal karena bahagia adalah itu kasi I am happy ya dia disini dia ada disini he is here kata kerjanya dimana ya di is I am happy kata kerjanya dimana dia di am ya itu kan kata kerja to be coba buka lagi buku ya ya itu namanya irregular jadi kata kerjanya dua dibagi banyak kata kerjanya tapi dibagi dua umum satu regular teratur itu yang kalau pasien sama pas-pasipanya dikasih edik yang termasuk want wanted ya pas-pasipanya wanted lagi jadi I want I wanted I have wanted gitu cara bikin kalimat macam gitu nah jadi kalau gak pake kata kerja itu dia is MR pas-pasipanya post word pas-pasipanya bin jadi I am happy air walaupun ini tidak biasa tapi ada kali ini saya denger laku di honey ya course bodoh dia ngini and I'm being good I'm being good itu benar setelah sutur udah ada tapi jarang dipake itu bener saya sedang like-like saja ya bener I have been good saya sudah sedang like-like saja benar juga setelah sutur ini kita kita belajar sutur belajar kata bahasa ya begitu ya jadi perumat jatansi to be anah ya subject to be to be kalau kita pake present MR kaki anah jadi I am happy I am a coach I am a tutor I am here ya tapi kalau bagi kata kerja aksi pake verbal ya I teach I learn itu yang gantan begitu subjectnya kan kita I ya kasih kata kerjanya gak usah tambah apapun itu namanya bare verb kata kerja dasar ya I learn I speak I read I write dan begitu aja tinggal kasih objek ya kan jadi kalau bikin kalimat susah-susah ya karena kita belajar grammar kata bahasa harus begitu harus begitu enggak enggak harus begitu terusnya ya oke sekarang kita lanjut ya nah ini kan kalau kita di belajar di buku ya di sekolah juga sih dan english grammar ya kita mulai dari kata lalu kalimat lalu kalimat nah ada part of speech ujaran ucapan bagian dari ujaran atau kita guna dalam hal ini kuas kata kuas kata apa kuas kata apa aja itu ada noun pronoun adjective kata benar kata jantik kata sifat kata kerja kata keterangan kata depan kata sambung kata seru tense tense itu apa sih sebetulnya itu adalah perubahan bentuk kata kerja jadi sebetulnya kalau kita belajar grammar kita kalau belajar tenesis ini yang menjadi masalah di orang-orang kita kita belajar tenesis selamaan gak ngerti-ngerti juga ya paksudnya juga produksi dari kelas-kelas ini ya jadi begini ya tenesis itu kita rubah kata kerjanya saja sekali lagi rubah kata kerjanya karena dalam bahasa inggris ada waktu sekarang present ada waktu ada waktu yang akan datang future satu lagi ada waktu lampau yang akan datang itu past future posisi mulai dari yang belakang past future itu maksudnya apa pos begini dulu waktu kecil posisi mau jadi abri angkatan darah mau jadi tentara jadi posisi begini when I was small when I was small I would like to be a soldier nah gitu kalimatnya waktu posisi yang kecil dulu waktu saya kecil dulu saya mau jadi tentara kejadiannya sudah langsung ya niat untuk jadi tentara sudah lama juga waktu itu walaupun itu future makanya namanya task future oke kalau present apa ya presentnya kita biasa lakukan kalau kamu biasa bilang begini ya bahasa Indonesia ada gak kata kunci ada namanya tansi single waktunya paling gampang begini kamu tuh selalu deh itu kata-kata selalu itu tansinya untuk mengatakan present you always hurt my heart eh kan biasanya ngapain ya kalau kata-kata begini ya kata biasanya itu adalah present what you usually do at this evening at this time ya kan kemudian begini tadi-tadi kamu sarapan apa kata kuncinya tadi ya tadi tadi itu kan udah lewat ya tadi pagi berarti kita pakai past tense what did you have for your breakfast what did you have for breakfast ya atau begini dua minggu lalu kamu pergi kemana kata lalu itulah sinyal petunjuk untuk menyatakan tenesis past tense where did you go two weeks ago nah kalau fitur gimana dalam bahasa misalnya bahasa sehari-hari kita ngomongin begini biasa eh aku mau pergi ke mall kita gak akan bilang aku akan pergi ke mall kayaknya formal banget ya enggak dalam bahasa sehari-hari kita bilang aku mau pergi ke mall itu kata itu itu fitur karena kita belum pergi maka disini itu akan melakukan aksi makanya we will go to the mall ingat ya British grammar itu we sama I pakenya shall we shall go to the mall itu di grammar jadi ya kalau American semuanya pake will aja gitu ya ini supaya pengingat kalau ada tes we ada will ada shall ambil yang shall ya kita pake gaya Amerika tapi tesnya masih pake bahasa oke nah itu tenses ya oke lain kali kita bicara panjang lebar kali tinggi kalau gue jadi volume ya kebanyakan tentang tenses oke kemudian phrases frase ya apa itu frase begini misalnya kata benda book buku ya sebuah buku eh book itu sudah frase frase adalah gabungan dari dua kata yang kalau non-phrase berarti hatnya kata utamanya adalah noun kata bener tadi book ya kata utamanya hatnya tapi di depannya dikasih edit tadi book ingat artikel dan itu adalah kita tambahin lagi an interesting book sebuah buku yang penting ya an expensive interesting book sebuah buku yang penting yang mahal nah terus aja itu non-phrase ya ada beberapa phrases gitu ya dan ini semuanya ada mula kata utamanya selesai ke bawah ya lain waktu kita bahas satu-satu ya kalau makan gajah jangan langsung satu kita bisa mati dua mampok potong cerisir ya pelan-pelan sedikit-sedikit ya kunyah ya kalau mulai kedokteran kunyah itu kalau gak salah sampai 30 kali ya jadi gak makan cer-cer-cer telan enggak orang Pancis makan itu lama karena dia punya dulu sesuai 30 itu yang bagus ya kaitannya apa sama belajar ya santai pelan-pelan makanya gak ada simsal lagi malam ini belajar sama kursian langsung bisa ngomong inggris kalau kamu sudah kursian kata-kata kamu banyak ya kamu bisa kursian gak jaring begini caranya kayak tadi ya begini kalau kursian pakai begini langsung klik-klik bisa ya kalau sekat kamu gak banyak kamu jangan latihan ya takut-takut ya gak bisa semisal lebih ini bukan ketok magic kok ada ingles ketok magic ini coba aja semua metode bagus kok ya yang jadi masalah gak pernah dijalankan metode itu jadi bukan metode yang gak bagus gak dijalankannya yang lain gak bagus oke oke ya tadi ya subjek ini semuanya tentang grammar oke kita lanjut ya apa sih grammar itu ya biar kita satu definisi kita satu kata ya kita satu perspektif satu pikiran grammar there's a system of rules pertaining to how the sentences of a language are constructed kata kuncinya di rules aturan nah itu yang tersediaan bilang tata berbahasa itu aturan ngapur ngomong-ngomong siapa yang mau senang diatur ya kok saya senang diatur oh ye ya i talked about it ya artinya begini aturan itu dibuat sesudah kita berbicara jadi grammar itu adalah aturan orang sudah berbicara baru dibuat aturan makanya kita ngomong dulu baru grammar jadi yang belajar grammar dulu gak ngomong-ngomong dibagi dua ya ada preskriptif grammar jadi orang-orang yang belajar tata bahasa dibagi itu apa consider grammar to be a set of rules for the proper use of language as we break these rules you are speaking or are incorrect nah ini namanya preskriptif grammar kalau ada temen kamu ya ini oh salah aku harusnya begini nah itu dia preskriptif grammar kalau istilah di grup apa sekian istilah di usur pelajar inggris kita bilang gramik nazi ya gramik nazi nazi tau ya adalah hitler istilah ya oke ada juga descriptive grammar experience describe grammar as it is used by actual speakers open language do not just language to be correct incorrect nah ini ya kalau kamu ngomong sama actual speaker mereka gak akan judge kamu eh selalu giri-giri itu kan cuma orang kita aja yang begitu ya kan ya kelebihan muatan kayak gitu ya tapi kalau kalian dong kok jadi bener gak ya pasti bener ini tapi kalau kalian enggak tanya ya bahasnya gak kenapa yang penting kamu ngomong begitu nah baru situ kamu sadari kayaknya salah ya kok sebenernya gak sini gini nah baru kasih jauh ya jadi sistem belajar begitu kamu mau jadi dikoskriptif kalau deskriptif ya saran kosesnya deskriptif lah ngomong ya masalah-salah bener itu nanti gitu loh ya kan kita namanya juga belajar ya kan oke ini kosnya yang mencerita ya grammar tuh apa karena otak kita tuh ya pesen kemari di kelas hari Sabtu ya ngomong-ngom pesen punya dua kelas gratis satu setiap tahun masa insyaallah ya setiap tahun masa kedua akhir pekan di hari Sabtu pagi biasanya jam 9 pesen lagi setengah 9 pesen-pesen mungkin jam 8 ya bangun pagi lah ya kan kalau yang muslim kan ada sholat subuh ya kan kalau bisa subuh-subuh kursen mau jam 7 gitu jam 6 karena mungkin kalian punya kelas lain nanti oke jadi pesen udah kasih tau ya kemarin di kelas kemarin tentang mnemonics bagaimana otak kita itu didesain untuk pakai gambar asosiasi pakai yang nyeronik mnemonics itu malah ingat termasuk cerita nah ini pesen-pesen mau cerita ya jadi kalau pakai cerita kita akan mudah ini ketimbang kalau pesen-pesen dokterin kamu ini grammar adalah begini-begini ya 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 sekarang ya 5 menit kemudian selanjutnya selesai acara lupa kenapa short-term memory kemarin pesen tempat long-term memory masuk ke bikin bahasa ada itu permanen jadi grammar family nah keluarga grammar keluarga tata bahasa ya ini bahasa inggris tapi pesen mau ini oke langsung pesen artin aja ya tapi pakai translasinya bebas ya ada satu keluarga di London ya yang namanya adalah grammar nama keluarga adalah grammar oke nah sepasang suami istri si ayahnya bernama Tuan Naum istrinya bernama Nyonyer ya bayangkan ya jadi kalau bayangkan ini jangan bayangkan ini bayangkan ini jadi orang gitu loh ini ada keluarga bapaknya namanya Mr. Noon ibunya namanya gambarkan aja wajahnya kayak siapa kayak peserah ya mereka punya tiga anak satu anak laki-laki namanya Pronoun ya mas Pronoun lah Bang Pronoun dan dua anak perempuan yang satu namanya Mbak Edward dan Mbak Ejitif ya Ejitif aja ya si anak laki-laki atau si Pronoun ini ya harus menggantikan pekerjaan bapaknya jika bapaknya berhalang ya jadi kalau tua berhalangan ya anak yang laki-laki itulah siapa Pronoun yang akan menggantikan siapa ya dua anak perempuan ini saling mencintai nah tapi ada perbedaannya ya si Ejitif ini lebih mencintai ayahnya dan kakak laki-lakinya yaitu his turn noun dan pronoun ya selalu memuji mereka tapi si Edward mencintai ibunya yang lebih dan selalu menjelaskan menerangkan tentang ibunya ketika ibunya sedang membutuhkan dia bantu ibunya nangkanya si Edward itu namanya kata banteng membantu ibunya nah ada juga preposition dan consumption preposition yang kedepan adalah kepala pelayan ya dia adalah kepala pelayan conjunction ya adalah pelayan keluarga dan dia menjaga dia menjaga menjaga seluruh anggota keluarga sedangkan interjection bergabung dengan keluarga itu ketika keluarga itu dalam keadaan senang maupun sedih nah dari cerita ini gampang diingat ya ya nanti kita pakai mnemonik lagi ya sabtu kemarin pasirnya dikirim kelas tuh mnemonik ya bagaimana cara menghafal bahasa inggris gak pakai betul gitu ya oke itu juga tentang grammar oke lanjut ya oke nah tadi kita mulai dari kata ya grammar itu belajar dari kata pasir membundur ke belakang kata itu terbentuk dari urus nah ini ya sempat di language itu strukturnya kita belajar ada namanya tadi kan sistem sistem itu ada bunyi nah ini letter sound letter sound itu pasirnya punya dua metode yang pertama letter sound pakai phonics ini phonics jadi kita lihat huruf-huruf ini nah huruf-huruf ini mewakili bunyi seperti huruf S ini bunyinya jadi set ke 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 nose m mat e m e e ink o author gitu ya kayak begitu cara bacanya jadi huruf itu mewakili bunyi begitu kita bisa bunyikan kita bisa baca ya kayak CK ini bunyinya k jadi klik gitu cara bacanya karena itu run jadi iya kita bahasa Indonesia rarirurero run enggak itu Indonesia run 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 gitu ya oke ada pakai metode phonics ada metode phonetics ya ini phonetics kenapa saya saranin kalau untuk kamu olah pakai phonics itu tadi lihat huruf bunyikan ya kalau kamu belajar phonetics kalau level intermediate atau advanced pemula boleh kalau siap untuk belajar silahat ya tapi posisian sarankan ini kenapa ya karena kamu harus belajar simbol baru ya simbol baru nomong huruf abcd juga simbol ya oke nah ini kan nah contoh ini huruf S agak panjang di sini posisian ini bacanya shu gitu ya ini kayak angka tiga ya ini bunyinya z ini z jadi vision kita gak bilang vision vision begitu cara bacanya ini ada huruf T dan huruf seperti S panjang itu bunyinya c ya coklat church watch nah gitu bunyinya ya kemudian ini yang tidak ada dalam bahasa Indonesia kita tidak punya huruf ini bunyi ini ini kayak nol kasih ada garis tengahnya itu namanya s makanya kita bilang sin kurus ya sin nah atau seperti D tapi ada T nya di atas itu namanya z jadi kita bilang z book bukan de book itu D nah itu mulai dari huruf bunyinya ya ada 44 bunyi di bahasa Inggris itu 6 alfabet A sampai Z tapi bunyinya 42 ya nah belajar begini kita bisa meniru cara mereka hati-cara ya bahasanya bisa ikut fasilah kayak mereka ya kalau kamu dengar orang jawa ngomong banyak teman jawa orang batak juga bisa ikut gitu kan ah itu dia mula itu javo ya atau sebagian gitu batak jawa juga ikut bisa karena kita sering bergaul nah bahasa Inggris juga begitu kamu sering bunyikan ini kamu bisa lihat-lihat itu latihan sama mereka-mereka orang medit ya contoh kata ini ya eh pergi kita gak i go sudah biasa kita ngomong gitu sebutnya bunyinya begini ya itu eh jadi kita bilang game i want to game gitu ngomongnya saya mau pergi i want to game ya atau ini kita bilang now sekarang yang bener now i want it now ya begitu oke jadi dua bulan november nanti awal november saya bikin kelas sudah di bulan kelas ketiga ya udah dari bulan dua bulan yang lalu kelas pertama kelas dua di kelas ketiga belajar tentang ini phonics ya mungkin insya Allah saya mau bikin tentang phonetics ya buat mereka-mereka yang intermediate sama apa namanya advance ya apa yang sudah bisa bahasa inggris ya coba beli ini pronunciation dengan phonetics ngomong-ngomong ini dipelajari sama teman-teman kita yang kuliah bahasa inggris ya mereka ambil akademi bahasa inggris S1 sampai di S2 pun mereka masih belajar begini oke ya oke sesudah huruf letter sounds ya bunyi huruf lanjutnya apa bunyi huruf itu kita gabungkan jadi kata oke nah yang harus saya bilang tadi kata create disini ya kan create itu kata kerja bisa dirugan ini kan namanya word formation ya ini grammar-nya ya kan morph morphogenya morphology ya create creation creator adalah creature ya bisa kreatif kreatif be begitu lagi lain ya kalau kamu tahu kata beautiful itu cantik itu itu kata sifat ya she is beautiful begitu kalau dalam penggunaan kaliman itu usage penggunaan ya usage penggunaan she is beautiful bisa enggak jadi part of speech yang lain bisa makanya lihat di sini ya kata beautiful adalah kata sifat ya otomatis dia ditambahkan di beautiful jadi she dances beautiful dia menarik indahnya jadi enggak harus cantik ya beauty beautiful cantik indah menawan begitu ya kata kerjanya bisa beautify dia mempercantik she beautifies her mom's face ya kasih kasih makeup ya ibunya dipercantik wajahnya gitu bisa enggak jadi kata benda bisa tuh jadi beauty makanya udah beauty and the beast beauty and the beast ya si cantik dan si buruk rupa ya begitu oke sesudah tadi sesudah letter sounds bunyi buruk kita gabung jadi kata lalu kata menjadi frase ya phrases ya kita gabungkan ya kan sesudah dua kata atau lebih ya contoh ya kalau non-phrase ya headnya berarti kan noun ya itu dia kata utamanya adalah kata benda mouse tikus the tiny mouse tikus yang kecil ya verb phrase berarti itunya verb ya read bisa read bisa reading bisa grab ya tapi namanya reading karena read dikasih ghost reading ini kasih model auxiliary ya hope to be ya verb phrase kemudian tipi phrase tall tinggi very tall sangat tinggi ya verb phrase occasionally biasanya only occasionally hanya biasanya proportional phrase on kalau professional phrase depannya on on apa on the table on the street ya in my room at home itu professional phrase sudah jadi nih belum kalimat ya belum ya jadi jadi kata ya puji-puju huruf kita gabung jadilah kata kata kita gabung satu-dua jadilah frase frase kita gabung jadi kalimat ya kalimat yang gampang yang pendek-pendek aja konsentrasi ya minimal ada mempati ada declaratif ya kalimat deklaratif ya pernyataan he stopped nah ini kalau kita belajar pronunciation begitu stop belakangnya fake tapi kalau ada ed belakangnya jadi stop stop he stopped nah kalau kita mau tanya namanya interrogative makanya kalau kamu ke polisi ditanya di interrogative ya interrogative did he stop apa yang dia beri ya imperative berarti komen perintah ya stop begitu cara ngomongnya enggak stop maksudlah stop karena ada eksplorasi mark itu seru ya kemudian eksklamatif ya eksklamatif kalau kita tuh kalimat seruannya how he stopped gimana cara yang dia berhenti ya gitu ya kalau kita bilang betapa cantiknya dia nah itu kan eksklamatif ya how beautiful she is kalimat pernyataannya deklaratifnya she is beautiful nanyanya is she beautiful ya kalau kalimat apa yang namanya itu berarti kan she is beautiful kita enggak bisa suruh dia be beautiful be beautiful enggak langsung ke imperatifnya imperatifnya bisa kita langsung ke eksklamatory ya how beautiful she is betapa cantiknya dia nah kocen ulang dari awal lagi letter sounds huruf kita gabung jadi kata letter into words words into phrases jadi frase phrases into sentence jadilah kalimat ya kan bisa sampai situ quotes enggak belum lanjut ya kan kita enggak cuma mau ngomong kita mau juga sampai nulis ya jadi bahasa inggris itu ada empat elemen yang kita harus tahu semua skill kalian satu listening yang pertama harus dilakukan sering-sering dengar ya dari lagu dari musik dari guru-guru dari mentor di grup WA sering dengar ya listening supaya apa bisa speaking kalau kamu enggak listen kamu akan susah speaking ya bagaimana cara ingin ngomong kamu enggak bisa listening dulu baru kamu speaking dua reading sering-sering baca kirim teks itu dikirim pelajaran itu boleh dibaca bukan buat di skip bukan untuk dilewatin nah nanti aja baca enggak pernah ada nanti ya nanti udah ribuan percaya atau tidak di grupnya posisi yang itu sehari bisa seribuan mau baca kapan tentukan waktunya sejam dua jam baca selesai gitu ya jadi enggak ada kata nanti waktu terbaik adalah sekarang ya enggak ada nanti-nanti ya semakin progressionation menunda-nunda enggak pernah terlakukan ya mulai sekarang mulai hari ini enggak ada tanda-tanda ya baca atau tidak sama sekali hapus aja langsung langsung baru gitu oke sudah letter sounds bunyi kuruk-kuruk kita gabungan jadi kata-kata jadi frase frase jadi kalimat langsung kita ke paragraf paragraf kan adalah gabungan dari kalimat ya beberapa kalimat ya kalau-kalau katanya lima tiga kalimat oke nah ini ya paragraf ya paragraf itu story cerita pendek oke ini kita lihat ya ya misalnya disini ya lagi paragraf Friday is my favorite day because I spent the day at the beach with my family I especially enjoy Friday afternoons because the beach is happy excuse me here is the sound which is mute your sound thank you therefore we have the opportunity to play ball games without disturbing anyone else we also enjoy delicious at a local restaurant and discuss our week and share stories on Friday I am at my happiest because I gather to relax at my favorite place whilst spending time with the people I love the most paragraf habis paragraf cerita dong makanya nanti sesudah urutannya begitu murid saya begitu saya waktu itu gak jadi sekolah internasional begitu ajarinnya nih letosan bunyi huru-huru jadi kata terus akhirnya mereka bisa begini simple story ya cerita-cerita sederhana pendek-pendek aja excuse me please turn off the sound mute your sound please thank you story ya what goes around comes around ya cerita apapun ya ambil di grup gue itu ya banyak guru-guru yang berdedikasi di grupnya posisian itu ada mungkin lebih dari 10 guru ya ada yang menjabut grammar ada yang menjabut logo ielts ada yang menjabut pronunciation ada yang menjabut speaking you name it sebutin aja ada semuanya ya mereka selalu share ya lalu share apa aja metros inggris ya kalau kamu mau juga posisian ada grup telegram itu gratis itu sudah ada ribuan gambar bahasa inggris motivasi bahasa inggris tentunya ya ratusan cerita ratusan video ratusan e-books bahasa inggris mau dari grammar kayak apa TOEFL IELTS ada di situ ya masalahnya mau apa enggak belajar gitu aja sudah disediakan semuanya tapi kemauannya yang belum ada ini sebetulnya oke next kita mulai ya baru mulai ini pelajarannya ya intinya kan gimana sebentar ini kan paham kalau gak tahu dasarnya ya gak kuat nanti bangunannya gampang robo jadi posisian kemarin ajarkan itu ada mimo nix ya akronim ini jadi kita gabungkan supaya ingat otak kita itu dibikin kayak begini akronim ya akronim itu kan posisian yang bilang di hari 1 Sabtu kemarin singkatan yang bisa dibaca seperti kata seperti abri dalam bahasa Indonesia angkatan Indonesia di Indonesia tapi NKRI itu kan itu singkatan juga tapi dibilangnya karena gak bisa baca ngkri nggak bisa NKRI ya UNESCO itu akronim tapi UNCHR karena gak bisa dibaca jadi kata bedanya akronim dan abbreviation sama-sama singkatan tapi akronim bisa dibaca singkatannya kalau apa namanya kalau abbreviation harus disebutkan nah kalau akronim enak nih mimo nix ini posisian ajarkan supaya pakai mimo nix pakai akronim ya oke jadi bisa bikin papa n-pik ini posisian ini dulu ya biar ini ya ada juga kamu bisa bikin vein cap atau yang ini ini favoritnya posisian n-spal vacuum spy kenapa urutannya sudah benar dan ini gak tahu posisian paling senang pakai ini ya ingat ya posisian kasih tahu ini metode boleh pakai boleh enggak boleh bikin sendiri ya gak wajib kamu punya metode sendiri tapi caranya seperti ini ya kamu boleh bikin papa n-pik ya mulai pronom adverb person adjective non-prevenue penyiasat papa n-pik atau kamu mau vein cap ya pokoknya begitu kata vein cap vein-nya verb gitu ya nah kalau pesen yang ini ya yang n-pa vacuum spy ya huruf pesannya itu mewakili part-house speech-nya ya non-pronome adjective word-erverb conjunction versus interjection hafalin ini dulu ini langsung hafal malam ini juga ya coba aja n-pass vacuum pi kamu mau papa n-pik juga boleh ya kamu mau vein cap posisian aja langsung apa namanya waktu baca itu langsung hafal gitu loh ya kalau umur kan minta mu banyak kan instangada posisian umurnya kuat banget dia posisiannya ya artinya apa ya berarti dia gak kenal laku dan artinya yang kedua tadi ya posisian bilang apa gampang otak kita langsung ingat ya n-sp-a-v-c-u-s-p-i oke ya ya kita bahas satu ya n-sp-a-v-c-u-s-p-i kita mulai jadi mulai posisian posisian mulai part-house speech pos ya tadi n-p-a-v-c-u-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i-s-p-i Lama gak hilangnya tadi ya? Apakah sudah terlihat kembali? Sudah Oke Terima kasih Ibu Tari sudah mengingatkan Ya kayak begini ya, diingatkan saya Kalaupun masih mau ada pertanyaan Boleh juga, langsung bertanya Sambil saya lanjutkan Ya Jadi, naun itu apa sih? Gampangnya itu orang, benda Ya, orang, benda Dan tempat People, places, and things Kalau posisian gambarnya begitu juga murid-murid Yang masih bersedia, ya PPT People, places, things Orang, tempat, benda Ya, benda apa aja? Sudah, itu namanya Naun, kata benda Ini dulu Ya, posisiannya itu orang Nah, nanya kata benda Ya Kemudian yang disini, Danny, Daniel Nama orangnya London Nama tempat, table, benda Oh, kata benda itu idea Ya, nanti bikin kelimatnya gambarnya Mary uses a good plan for her letters Yang di bold itu, yang dibikin Kebel itu, itu adalah Naun Ya Nah, ingat ya Ini Mr. Naun Bisa digantikan oleh Anaknya yang mencari Namanya Pronoun Tadi posisian ada cerita Ya Pronoun itu menggantikan ke Ketidakhadiran si Naun Jadi, kenapa harus diganti Kata-ganti Begini Kostian adalah seorang Trainer Kostian, ya Kostian is his trainer Kostian is in Chicago Kostian Daripada mengulang Kostian Kostian, Kostian, Kostian Gantilah Kostian is his trainer Ya, silahkan Silahkan Masih belum nakat Kostian ini ya Oh Oh Ya, terima kasih Oke Ya, bagaimana Apa sudah terlihat Ya, sudah Maaf, Coach Belum Belum selesai, Coach Belum Tunggu ya Belum Belum ya Tulisannya begini Mungkin dicari Sudah 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 Ada yang Udah Ya, kita Tunggu yang Belum Karena Kostian ini Anda melakukan Resultasi pada semua orang Oke, sambil menunggu Slidenya Ini Kalau dikostian Sudah Anda melakukan Resultasi pada semua orang Sebenarnya sedang Display Tapi, nggak apa-apa ya Sambil kita Tunggu Teman yang mau dapat Disini Slidenya Kostian menjelaskan tadi Pranom menggantikan karya Kostyan is a trainer he lives in Jakarta he has 3 children jadi bisa dikatakan sama he karena Kostyan laki-laki itulah fungsinya terenam nanti di tes TOEFL di TOS IELTS itu sering begitu cerita tentang ini ya the crocodile there are several crocodiles in the world predator, crocodiles, apalagi itu namanya they, nah they itu siapa untuk crocodile itu, ya, they itu mereka menggantikan crocodile bisa juga benda, gak harus orang ya they itu, mereka itu menggantikan itu dalam bahasa biasa segitu ya, misalnya I beli dua ini ya, apa dua benda ya, tables table and a chair they are, gitu ya they are better put in the living room, jadi dia itu merefer ke si meja dan kursi gitu ya kalau untuk benda juga kalau tunggal dikasih ini gantinya ya the cat is living it is living under the bed nah gitu nah itu peranauan menggantikan naun ada ceritanya Kostyan ya grammar family oke mungkin yang belum dapat nanti kasih apa text Kostyan ya Kostyan akan share kok ini Kostyan terus dulu deh yang belum punya nomornya nih di chat ya 0812 9840 121 ya nah katanya ada yang mengikut kenapa gak bikin grup WA dia juga sih nanti bikin grup WA deh untuk kelas LASA kelas Sabtu gitu ya free ya gratis ya Kostyan kembali lagi ya ke ini oke kemudian adjective adjective itu tadi peranauan sedikit ya peranauan ini mengetikan naun tadi ya I want her to dance with me I her sama me itu adalah peranauan ya gampangnya begitu kemarin Kostyan kasih di mnemonics kelas hari Sabtu weekend class untuk peranauan gampang ingetnya C-P-I-U-D-W C-I-T-I dia perempuan itu dia laki-laki C-T bisa semua bikinnya C-I-T-I I-D-W I say you kamu anda kalian D-A-I-M-K- itu bercaring gampangnya oke berikutnya adjective adjective kata sifat dia describing word ום anaknya kan 3 ada pronoun ya negatif yang kedua perempuan-dua perempuan adjektif dan adjektif nanti lebih ke bapaknya naun dan kepronome ini ini ketangannya kalau kita bisa merasa apapun sedih, senang, dingin, panas itu semuanya little girl has a pink hat little pink itu verb, nah ini si ibunya this is verb jadi harus ada dua anak-anaknya gak ada, gak apa-apa kalimat itu harus ada dua minimal ada si bapak sama si ibu harus ada bapak-ibu, bapaknya naun ibunya verb, harus ada itu I sleep, selesai itu kalimat sudah I give sudah, selesai I drink nanti bisa ditambahin apa aja tapi itu sudah kalimat kalimat inti adalah tanpa itu tidak ada kalimat coach, imperatif gak pakai kalimat go, gitu aja jangan lupa imperatif itu subjeknya sudah diketahui jelas you go saya ngomong sama kamu go saya tunjuk kamu ya kamu, gitu mengganti yang lain sebenarnya you go itu imperatif sebetulnya subjeknya dihilangkan bukan gak ada subjek ya sebetulnya dihilangkan jadi maksudnya go jadi ya sekarang ya jadi kalimat itu harus ada noun dan verb itu jantung, inti, pikiran semua kalimat disitu ya jadi verb, social, action or state of being coach dan bilang kemarin waktu selasa minggu lalu ada verbal itu action kalimat verbal itu aksi lakukan sesuatu state of being itu nominal ya misalnya question is a trainer itu adalah nominal kata kerjanya di to be gitu ya jadi bukan non-verbal atau gak ada kata kenapa kita kerja bukan gak pakai kata kerja kata kerjanya to be gitu loh ya example go speaking live bin is nah bin sana is ini kan to be ya i listen to the word and then read it listen read it itu kata kerja yang question yang bilang tadi ya ya we are learners kita adalah pembelajar ya learners we are learners kata kerjanya dimana we are to be jadi setiap kalimat dalam bahasa inggris tidak ada cerita kudu wajib mesti kumumnya wajib harus ada noun dan verb ya oke begitu next adverb tadi adverb anak perempuan yang kedua ya kan anaknya ada tiga pronoun adjective adverb adjective jadi contoh ke bapaknya si noun dan juga kakaknya si pronoun kalau adverb lebih menolong ke ibu ke verb makanya namanya adverb modifize a verb seringnya begitu ya walaupun bisa juga adjective atau adverb ya it tells often where when jadi kalau berapa sering kemana tempat dimana atau juga kapan itu adalah adverb keterangan tempat keterangan waktu keterangan cara example slowly very always well too ya yesterday i ate my once quickly yesterday adalah peran waktu kapan when did you eat your lungs berarti yesterday how did you eat your lungs quickly itu cara begitu cara adverb ya pertanyaannya oke next reposition reposition kata depan dan reposition ada di ke dari sama ya reposition yang paling banyak dalam bahasa inggris yang sering kita lihat di text dan di cabang orang-orang itu kebanyakan in on at paling sering ya nah so resistive of a noun on phrase on another word jadi dia kata depan tentunya di depan noun ya tadi kalau table on the table bisa juga gini the twist on me me itu pronoun terakhirannya sama saya gitu ya example add on in front with about I left my keys on the table for you kata on dan for adalah preposition kata depan berikutnya conjunction kata sambung dia menghubungkan join do words menghubungkan dua kata ideas dua ide phrases together phrase juga and shows how they are connected bahkan kalimat ya nanti ada main sentence ya my mother is a nurse my father is a doctor jadi bisa digabung tuh my mother is a nurse and my father is a doctor jadi dua ide tiga berarti satu ya nah itu bedakan dengan kata sambung yang lain ini kan kita berada conjunction nanti kalau ada yang coordinating conjunction because although itu nanti itu kita banyak 84 sentence ya itu udah jauh kita yang dasar dulu oke terakhir interjection oke tadi ya and or but because until if itu nanti ya kita fokusin ke and or but it was hot and tired but i still finished it ya i was hot and tired maksudnya saya kepanasan ya akhirnya juga kalau kita ngomong-ngomong orang yang actually is hot bukan dia ini dia dia teksi dong nanti hot gitu itu selainya oke interjection ada kata seru ya kata seru itu kata ya bukan kalimat seruan yang kata ekskremitor itu kalimat how did you how dare you come here nah itu tuh elementary kalau interjection yang begini wow nah gitu termasuk tadi ini cuma satu kata belakang ini bahasa itu adalah dinamis menjadi jadi ketika sekarang ini gak satu kata lagi oh my god nah itu sudah interjection juga ya kan lol itu nanti begitu awalnya cuma kata-kata aja wow gosh oh oh hey nah kayak gitu gitu sekarang sudah jadi frase sesetulnya ya oh my god thanks god it's friday di g.i.i.f terus kasih ekskremitori jadi interjection gitu ya tapi paling kita tahu dasarnya bahwa interjection kata-kata-kata tadinya cuma satu kata sekarang sudah berkembang bisa dua tiga kata ya oh my god tiga kata oke oke ya sekarang kita mulai dari yang pertama 6 ini tadi ya people presenting konsensi bilangnya begini kalau mau ini ya pijaya-pijaya atau pip 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 jadi people atau person person idea places pip gitu ya oke ya animal ya animal sebenarnya masuknya ke petir ya cuma karena animal itu banyak juga disebutkan jadi masuk sini sama seperti artikel sering dipakai makanya jadi masuk ke patros pijaya walaupun dia itu adalah ectripe person boy, baby, girl please phone, school, heart idea, love, strength, fear ya ini namanya abstract noun kata kata benda abstract animal cat, dog, pig, thing chair, son, heart ya jadi nanti kita kalau buat kalimat yang menempati subject adalah ini si Mr. Not ini ya dia juga bisa menempati objek dalam kalimat nah itulah makanya nanti kita mempaham ya jadi kalau ngomong masalah grammar itu dapat jauhkan paku ya ini dulu ya kalau bikin kalimat subject dan objeknya adalah Mr. Not ya dan ingat Mr. Not bisa digantikan dengan pronoun jadi subject bisa noun bisa pronoun object bisa noun bisa pronoun sampai disini oke dan ingat kalau seringnya tadi apa kalimat harus ada noun dan sorry kalimat harus ada ya noun dan verb atau subject dan verb subjectnya siapa noun dan pronoun verbnya ya Mrs. Verb gak boleh yang lain bukan yang lain next pronoun menggantikan Mr. Not ya tadi kosian-kosian nah udah ganti kalau I kalau kita ngomong gitu ya ya ganti I aku-aku nah gitu nah tapi kan ada juga objek yang namanya Mi jadi kalau gak kita gak bisa bilang My mom love I My mom loves me gitu kalau My itu kan positive adjective ya kalau pronounnya My it is Mom gitu ya she jadi her he jadi him they jadi them we jadi us begitu ya jadi ini pronounce dia posisinya di subject sebagai subject atau sebagai objek I love her her object ya she loves me she sebagai subject me sebagai objek tuh ya Andy loves her Andy loves Tina nah Andy sama Tina sama noun ya satu subject satu objek ya dari sini sudah ada gambaran dong iya gampang kalimat itu sebetulnya tapi kita paham dulu dasarnya begini 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 jangan tiba-tiba itu langsung tensis gitu kalau mengerti gak apa-apa kalau bingung ya pegangan oke next sesudah itu apa sesudah itu adjective tadi ya adjective itu kan lebih mendukung lebih ke noun sama pronoun ya modify oke kita lihat ya ya adjective adalah describing word itu apa yang kita rasakan ya yang paling gampang belajar itu itu pakai antennas ya ada ugly ada pretty cantik ya ada young ada old ada happy ada sad ada wet ada dry ada big ada small ada long tinggal begini kalimat lihat aja dari gambar the monster is ugly the baby or the the girl is pretty the boy is young ya the man is old ya this boy is happy that boy is sad the dog is wet ya the gray dog is dry the eleven is big the novel is small ya the green snake is short the yellow snake is long begitu aja bikin kalimat yang dapat ya next verb ibu verb ya mrs verb ini coachen ambil yang aksi tapi coachen tadi bilang ya semua kalimat harus ada kata kerjanya harus wajib butuh ya kalau i am handsome berarti kata kerjanya di to be to the end itu kata kerja kata kerja to be ya ini kata kerja aksi yang verbal ya kita pakai verbal kata kerja verbal kata kerjanya kata kerja aksi walk cara bikin kalimatnya gampang apa subjek tadi kan subjeknya C-T-I-U-D-V C-E-T-I-U-D-V I walk she runs she rides tinggal lihat deh she rides a bicycle ya she stand up from the chair she sits down on the chair turn off the light I turn off the light please you turn on the light would you please open the door or would you close the door I want to give the present for you he loves hahaha the man is thinking the woman is crying gitu itu saja bikin begitu kalimatnya ya kamu kita mau bilang apa sih nangis I cry dengar I listen hari pakai itu biasanya I listen to the radio I listen to the music pakai itu ya kalau hear enggak perlu I hear the music I hear a sound I listen pakai itu I listen to the radio I listen to the music ya saya baca I read terus saja begitu pakai I aja deh gitu ya yang gampang saya nonton TV I watch TV saya cuci I watch cipadu I watch the clothes terus begitu bikin talimat saya bicara I talk saya bicara sama orang itu I talk to the man saya menunggu I wait saya menunggu di bandara I wait at the airport terus gitu kan tinggal tambah-tambah aja katanya ini cara kita untuk ngomong latihan latihan terus praktek next adverb adalah anak yang ketiga yang menjelaskan membantu ibunya this is verb ya kalau adverb itu apa sih ini paling tiga ada lima ya how bagaimana cara quietly carefully misalnya ya put you must put the ceramics ya ceramics carefully jadi pertanyaannya how do you put the ceramics jawabannya carefully gitu tepukan cara bagaimana where kemana dimana bagunya tinggi-tinggi dong dimana ya misalnya begini ya they are here pertanyaannya where are they dimana mereka they are here when kapan nanya waktu ya misalnya gini when are you going to London I'm going to London tomorrow kapan how much berapa ini kalau how much berarti kan nanya nanya ini nanya adverb yang quite very too much how much do you want how much does he how much does he want the money he wants the money too much banyak banget gitu ya how often berapa sering ini adverb of 20 sekuensi ya pertanyaan gini how often do you go to how often do you visit your grandparents I always visit my grandparents selalu nah begitu nah ini adverb oke kemudian preposition kata depan ya lihat di gambar ini ada into the box ke dalam kotak ya semuanya pakai kotak biar gampang ya into the box masuk ke dalam kotak ya out of the box keluar dari kotak around the box keliling kotak away from the box menjauh dari kotak toward the box menuju karena kotak catch the box melewati makanya pasien su lewat sudah lewat onto the box ke atas ya out the box turun over melompati ya under lewat bawah ya through through lewat tengah-tengah gitu ya through the pipe across across the bridge melewati tapi di atas nah itu ada bedanya under lewat bawah dari benda itu kalau through di dalam benda itu lewat seperti perowongan tanul ya kalau across di atasnya ya up ke atas down ke bawah up the stairs berarti naik tangga down the stairs turun tangga ya kemudian coordinating conjunction kita boleh coordinating ya kita mengkorelat coordinating ya ini yang fanboys jangan inget ya ya pas saya ajarin namanya mnemonics ya simbatan keledai jangan ingetnya begini fanboys F nya untuk 4 A nya untuk N N nya untuk nor B nya part or 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 why yet and so contoh kalimat for Sam drank some water for he was thirsty for itu bisa artinya karena ya dia minumannya karena house ingat for juga ada untuk preposition I give it for you saya berikan ini untukmu untuk itu adalah preposisi tapi I want to give this for I want to give it for I love him ya karena aku mencintai mau menggunakan pereka itu for nya maksudnya conjunction and udah gampang udah sering kita lihatin dan I take milk and sugar in my tea nor tidak juga ya Sarah doesn't like apples nor does she likes pears Sarah gak suka apple tidak juga suka pears ya but tetapi semuanya mau bisa tapi gak ada yang mau beli or atau we could go to the zoo or we could go to a theme park ya kita bisa pergi ke keun binatang atau ke taman ya yet the weather was cold and wet yet we enjoy very much ya walaupun demikian gitu ya cuacanya dingin dan basah tapi bagi memiliki kita memiliki itu kok gitu ya so he is sick so he is not going to school jadi dia sakit jadi dia tidak pergi ke sekolah ingat baca gue sama so gak so tapi here so so he is not going to school ya terakhir instruction ya ini express sudden feeling ya mengungkapkan perasaan yang langsung ya crash ya halo WTF what the fear wow oops hello oh my god ya ouch yay hooray oke ya ini ada pesan dari Bruce Lee ya I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once but I fear the man who has practiced one kick 10,000 times Bruce Lee gak takut dia sama orang yang hatikan tendangan 10,000 tapi cuma satu kali tapi dia takut sama orang yang tendangannya dirusnya cuma satu tendangan tapi dilatih 10,000 kali Bruce Lee takut 10,000 hours itu the man of time takes to become an expert to something 40 hours a week 250 weeks 4.8 jadi kalau mau bisa fasil bahasa English 4,8 tahun 5 tahun kelamaan mulai dari sekarang ya practice progress practice perfect oke that's the end of my presentation any question meet Paj terkait menanyakan benar what is your name kenapa bukan who who your name ya kenapa bukan who ya karena name nama adalah kata benda ya kata benda jadi itu pakenya what what itu menanyakan benda who itu menanyakan benda juga tapi benda orang itu jadi kalau kamu tanya who is Kostian ya begitu pertanyaannya Kostian is a trainer tapi kalau kamu tanyakan what is his name namanya siapa karena namanya adalah benda mati makanya pakai what tapi kalau who itu nanya orang ya dibedakan sama-sama benda cuma ada living things kita belajar dalam science kipa ada yang ada yang hidup benda mati kalau benda mati pakainya what kalau benda hidup pakai who ya begitu penjelasannya jadi kalau kamu nanya orang jangan pakai what itu melecehkan mereka bukan benda mati tapi kalau kamu nanya benda mati jangan pakai who pakai what nama benda mati what is me di Indonesia salah kapra siapa namamu harusnya apa namamu tapi kan jadi aneh kalau karena kita namanya ada istilahnya salah kapra ya sudah ikutin aja siapa namamu tapi dalam bahasa indus kita ngetahulikan who is what is yunen karena nama adalah kata benda mati ya who are you siapa kamu nah itu kita tanya dia oke oke jadi oke ya ya silahkan yang lain ya kita sampai jalan 9 tepat ya kurang kurang 10 menit lagi 30 menit lagi oke sampai tersian baca di atas kali dia ceknya levelnya gak ada udah tadi coach tersilang tadi jam 8 tadi udah 3 menit lalu tidak nampak sama aku coach level poin ya ini dari ini ya tak nampak sama aku coach ya mana aku tau lah itu ya udah katanya bisa aman dari tadi oke cari aja dari orangnya terus aku pun baik oke aku itu baik saja sudah tampak oke ini pasirnya kasih nomor oke thanks pibp boleh kita boleh lah ada ini ya ini konten juga kalau ini tadi ya iya kalau 7 7 8 langsung mulai ya gak pakai air kalau kalian terlambat ya sebenarnya rugi kalian sampai musuh juga tapi rugi loh ya besok besok kalau gabung di kelas kotsian jam 30 30 langsung mulai kotsian jam 10 menit atau 5 menit sebelumnya sudah stand play ya oke ada yang jadi youtube kotsian gak pakai youtube belum tau juga tapi kalau facebook bisa di link kotsian bisa tapi kalau youtube belum tau caranya nanti cari tau ya kalau tahu caranya kasih tau kotsian deh kalau bagaimana ini presentasi di google meet bisa di link ke youtube ya kasih tau tell me nah tadi di share gak post suar ini di share tapi kotsian sampai mau kotsian kalau ada pak zen ada berapa budi ini ada juga pesen tadi kayak suar jenit ini kayaknya pesen punya nomor nya sudah ya zahi tadi punya juga tapi yang lainnya mungkin belum ya jadi tolong kots saya siapa namanya kalau bisa juga kasih tau kotanya kenapa kotsinya pengen tau ini pesantanya dari mana aja nah kasih tau begitu terus bilang saya mau materinya nah nanti baru ya insya lo nanti kotsen bikin kelas kelas sama weekend kelas itu weekend kelas weekend kelas jadi ada dua beda karena pembahasannya beda oke oke maaf kots setelah masuk materinya oke ntar materinya dikasih kots kamu bergambarnya cantik bisa 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 ya cuma sabar kenyarinya kotsen saya mau ini terus kotsen cari yang bagus terus resolusi resolusinya itu berpengaruh berapa dia itunya resolusi gambarnya kalau 290 kali itu kecil nanti kabur blur harus yang di atas 500 nah kayak gitu itu tips dari kalau presentasi yang begitu nah terima kasih semua oke terus ada class speaking dapur nah hasilnya ada class speaking tapi belum pernah bikin sekali terus taruh luah setelah jadi gini ya bulan november nanti posen bikin pronunciation yang tadi pakai konex ya buat pemula ini bagus kenapa karena bisa tahu cara maca misalnya kalau beropo dua itu yang satu banyak satu juga agak banyak jadi seperti buku tapi kalau bilang bulan agak banyak beres sedikit agak banyak itu sudah bikin dua kali bulan september oktober november besok bikin ketiga disambung dia kenapa tadi semantik vocabulary ya terus dari sistem belajarnya pronunciation ya pakai phonics ya nanti kalau ada yang tertarik banyak sudah level intermediate level mungkin bisa buat phonetics dan gramarnya ya nanti gramar belajar post papal fit tenses gitu ya speaking ada posen juga pernah bikin sekali gramar vocabulary udah bikin tapi terus fokus pronunciation nanti mungkin bulan desember ya pronunciation vocabulary sama gramar speaking mungkin tahun depan ya posen lagi bikin juga udah bikin tapi posen mau bikin lagi perbaru di revisi biar kalian latih ngomong ya oke next berbeda TOEFL sama ELSE kayak gini ya TOEFL itu kan kalau dari negaranya TOEFL dari Amerika IELTS dari Inggris ya yang stokot setian dulu kok sini ikutnya best TOEFL ya itu tidak ada wawancara tapi di ELSE ini kok saya juga cuma tahu tanya-tanya juga itu ada wawancara ya dan dari British jadi listeningnya juga X-nya British bisa Australian bisa UK kalau dari Amerika ya kalau tidak Canadian US juga atau North Amerika jadi Amerika banget ngomongnya listeningnya mudah dipahami ya dua-duanya bagus dua-duanya untuk tes kemampuan dan dua-duanya di 30 Indonesia untuk saat ini TOEFL diakui untuk akademis jadi kalau kamu mau universitas pakai TOEFL tapi beberapa universitas ternama pakainya IELTS dan ke luar juga pakainya IELTS ya International School sebenarnya pakainya IELTS Cambridge mereka pakai IELTS ya jadi Schoolver National Plus anaknya Miss Sebastian ini anak pakai kurikulum nya Cambridge murid-murid yang kosin punya murid class juga pakai Cambridge International School baik di GND International maupun di apa namanya Sebil di di Tenabur International School itu internasional ya kayak-kira itu ya bisa disesinggol tapi paling intinya sangat beruntung bila ada kelas BV ini makhluk hari ini ya gini ya kelas yang bikin kelas berbayar itu ya kelas berbayar ya kelas kelas November berbayar jadi nanti ada pertemuan seperti ini di Google Meet seminggu sekali pesen sampaikan materinya nah kemudian di grup WA pesen share materi yang sudah di presentasikan di Google Meet kemudian latihan di grup WA ya kalau pronunciation latihannya ngomong ngomongnya baca misalnya tadi O O U U U U U yang satunya baca N Z Spoon nah gitu CH ayo baca nih misalnya CHOC Catch Match Watch gitu nanti pesen kasih feedback gitu ya ya berbayar nanti pesen kasih di WA oke pesen kasih tau WA thank you so much welcome bagaimana tadi mulai dari level sound setiap huruf dalam bahasa inggris itu mewakili bunyi ya sama seperti alphabet ABCD itu ada bunyinya kan ya huruf A itu bisa E bisa E kalau pendek E contohnya kita bilang kucing cat smooth N itu A nya pendek bunyi A pendek tapi kalau dia panjang jadi E seperti kita bilang cake leg dan itu begitu nah kalau mau mulai dari pronunciation ya pemulai pakai phonics meningkatkan pronunciation kemudian mau gak mau namanya imitate itu copy kalau kalau pesen seperti ini bilang ya ini tadi girl wanna go ya girl jadi girl sama se penso jadi so enggak seru gitu per ego I want to care gitu nah itu imitate itu meningkatkan pronunciation nanti kalau di kelas berbahaya ya kalau di kelas status ya begini ya udah belajar aja kalau saya kasih gratis kok gitu ya oke ini jam 9 kurang 3 menit lagi ya kita hampir suasai 3 menit tunggu ya ini ada apa ya cancel to the formula of the day fanboys ya dia ingatnya fanboys ya for and but or not for and nor but or yet so rei miranudowo ini ini sekarang kan saya masih begini ya action kita tuh susah bukan berarti tidak bisa ya susah tidak bisa ya maksudnya begini ya pasien punya temen ada gitu orang jawa logatnya jawa ngomong inggris lancar tapi logatnya ada juga temen yang batak kalau ngomong Indonesia bataknya entel tapi ngomong Inggris pasti jadi tergantung ya bisa kok ya bisa makanya pesen saranin untuk reiki belajar pronunciation yang pertama coba belajar phonics ya kalau mau langsung sekali ini ya phonetics begini begini carabatnya tadi yang saya bilang ini ini vision vision gitu ini mission gitu ya jadi ada bunyi-bunyi yang harus kita belajar seperti ini begitu reiki mirando kalau eksen kamu gak bisa duga kamu harus seperti ya bisa susah kalau mau pasti bisa excuse me can I share link chat whatsapp i'm going to join oke i which group i have several inggris ya tapi gini ya kosong kasih tau ya ini rulesnya kalau kamu masuk grupnya kok setiap pakai display namanya minimal nickname jadi jangan pakai yang enggak 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 kosong enggak ada namanya kosong enggak dari siapa begini kosong dia tahu begitu di grup kosong jilid premium bahasa kasar yang kital kosong pendang dari grup iya kalau kamu malu sama namamu gimana kamu belajar gitu masalah sepele tapi bagi kosong enggak enggak sepele hargai dirimu engkau mau belajar ayo target dirimu taruh namamu ya kemudian ini saya juga sudah sama speaking bahwa i'm master english ya kembali lagi ya pronunciation itu kosong ulang lagi ya dua metode yang kosong tahu ya mungkin beberapa tapi selama ini kosong ini phonics feature ya kosong belajar dari mentor langsung dari Australia dua orang ya seles mas grip sama di moro orang Australia mereka jadi phonics trainer phonics dan grammar jadi phonics dan grammar teacher ada sertifikatnya nah pesen belajar itu phonics bagaimana mengajarkan kepada pemula kalau disitu buat anak-anak bagaimana mengucapkan bahasa yang benar gitu mereka juga belajar dengan salah sama kayak anak-kita yaitu metode nah kemudian pronunciation yang pakai phonetics kalau phonetics dari buku banyak kan dari buku salah satunya Daniel Jones itu profesor dari Indonesia S.C. Grimson beberapa buku phonetics yang punya pesen belajar kaitan dengan phonics ya terus banyak baca banyak mampu gitu gitu ya kemudian Wahyu setiawan kelihatannya bisa berguna di laptop bisa di channel mungkin pakai double kamera pendukung kalau boleh sarang kalau bisa langsung langsung link gitu yang gak perlu pakai double-double kamera nanti pesennya repot ya pesen memang punya dua laptop tapi ribu repot kalau begitu maksudnya pesen kalau bisa yang support ya kayak kemarin pesen pakai di hari sabtu kemarin langsung link di ke facebook secara langsung bisa ya ada beberapa yang nonton langsung pakai facebook karena mereka gak pengen nonton di facebook bisa langsung ke facebook nah pesen mau yang youtube ya oke that's all for today ya kalau masih ada pertanyaan pesen masih kesempatan kalau enggak kita tutup sampai di sini ya oke thank you for today for joining justinai class with question ya you just text me if you want their material hopefully next time i will make the group for tuesday night class in whatsapp group and remember on saturday in solgo pesen we'll make weekend class on saturday in the morning at 8 a.m until 10 okay thank you for today keep safe yeah stay healthy yeah thank you yeah you welcome see you next week thank you yeah thank you you welcome see you next time see you next time thank you good evening see you all thank you god yeah you welcome thank you god you welcome eddie thank you god welcome eddie thank you thank you god see you good evening thank you god good night 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 selamat menikmati selamat menikmati